Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi tetap memberikan pelayanan di hari libur pada Jumat 9 Februari 2024. Hal tersebut dikarenakan BSI KCP Palopo Ratulangi diberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana operasional pemilu untuk seluruh PPS dan PPK sekota Palopo. Tampak puluhan panitia pemilihan kejamatan dan panitia pemungutan suara memadati BSI KCP Palopo Ratulangi untuk mencairkan dana operasional pemilu. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Andi Bunayanan gini silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribuners, terima kasih rekan Adilah. Jadi benar bahwa Bank Syariah Indonesia BSI KCP Palopo Ratulangi tetap berikan pelayanan di hari libur, yakni Jumat 9 Februari 2024. Meskipun 9 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari cuti bersama dalam rangka Tahun Baru Imlek, BSI KCP Palopo Ratulangi tetap berikan pelayanan untuk nasabah yang ingin mencairkan dana operasional pemilu. Hal ini dikarenakan BSI KCP Palopo Ratulangi diberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana operasional pemilu untuk seluruh PPS dan PPK sekota Palopo. Pantauan kami, puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS memandati BSI KCP Palopo Ratulangi guna cairkan dana operasional pemilu pada Jumat 9 Februari kemarin. Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi, Muhammad Fauzi Uno, mengatakan pihaknya membuka pelayanan di hari libur khusus untuk pencairan dana operasional PPK dan PPS Kota Palopo. Ia mengatakan sekitar Rp7,2 miliar disiapkan untuk pencairan dana operasional pemilu untuk tiap TPS di sembilan kecamatan dan 48 kelurahan di Kota Palopo. Pelayanan pencairan dana operasional pemilu di Kota Palopo hanya berlangsung sehari yakni Jumat 9 Februari 2024. Sementara Ketua PPS Teluanua, Abdi, mengatakan dana operasional pemilu yang dicairkan sesuai dengan jumlah TPS yang ada di kelurahan masing-masing. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran honor KPPS, honor linmas, pembuatan TPS, konsumsi, dan kuota internet KPPS pemegang aplikasi Sirekap. Seperti itu, Rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, sebuah tahun kami telah menghimpun wawancara bersama Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi, Muhammad Fauzi Uno, berikut untuk tayangannya. Izin Pak, kenapa BSI buka layanan di hari libur, Pak? Jadi, kami termasuk salah satu bank yang diberikan kepercayaan untuk memberikan atau menyeluruhkan fasilitas berupa pembayaran PPK dan PPS untuk dalam langkah tahapan pemilu. Pembayarannya apa? Yaitu berupa pembayaran rasional ataupun ad-hoc. Apakah melayani di luar pemilu ini, Pak? Hari ini pelayanannya? Khusus hari ini, kita layani pemilu. Jadi, semua PPK, PPS, Kota Palopo kami layani hari ini. Jadi, pelayanannya cuma hari ini, Pak? Iya. Kalau untuk pelayanannya, itu cuma hari ini. Untuk jumlah dana yang disiapkan untuk pencairan dana operasional ini, Pak, di Kota Palopo berapa? Totalnya sekitar 7,2 miliar. Itu khusus untuk Kota Palopo? Iya. Yang terdiri dari 9 kejabatan, 48 dolar. Ini dan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.